Uh, ah, kenapa langsung nge-crash guys aplikasiku? Wih, jadi disco gini guys. Oke, fokus kita nggak boleh teralihkan sama disco-disco ini. Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan membeli Friday Night Funkin. Di FNF kali ini, boyfriend bakal bertemu dengan Herobrine nih guys. Wah, ini sih fix udah bakalan bye-bye guys yang nasib dari si boyfriend. Oke, sebelum sub videonya, temen-temen subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Oke guys, kita udah masuk ini ke modenya yang bernama Mindfang ya. Itu hati-hati jangan sampai salah baca guys, and it ganti menjadi C. Waduh. Dan sih juga untuk bagian lobby-nya kayak gini guys, mirip banget dengan game Minecraft aslinya. Kita bisa pilih-pilih misalnya opsi yang gini guys, yang tadi udah aku setting. Dia menjadi ini yang bagian dari Psych Engine itu guys ya. Coba kita langsung masuk aja ini ke story mode-nya juga. Cukup keren sih guys, dan ini juga bagiannya ini mirip-mirip dengan Star Wars gitu guys. Ada langit-langitnya gitu lah ya. Dan juga untuk modenya ini ada dua nih guys. Aku nggak tau, kayaknya hardcore paling susah ya. Coba kita cek hardcore dulu guys ya. Gimana ini cuma ada satu week aja juga. Mari kita cek guys ya. Herobrine yang... Wow, keren juga guys Herobrine-nya itu ya. Dengan lagu pertama adalah Recreated atau dibuat ulang gitu. Oh, ini juga... Panah kita cuma satu guys, setengah. Oh. Oke, bahkan susah apa ini guys? Wow. Ah, apa itu? Kenapa langsung nge-crash guys aplikasiku? Waduh guys, kayaknya yang hardcore ini terlalu hardcore ya. Ya, namanya juga hardcore sih. Ini susah banget guys. Kita main aja yang hard ini ya. Yang biasa aja guys. Dan kita itu langsung enjoy guys ini. Gimana mod-nya ya. Jadi tadi kita ada bertemu guys dengan si Herobrine-nya ini. Dengan judulnya sama. Nah, tapi disini kita jadinya ini guys. Jadi ada dua arrow ya. Kok tadi itu cuma aku tengah aja sendiri. Oke. Alasnya ini lebih gampang guys. Oke, untuk background-nya ini mungkin di... Tempat rahasia si Herobrine ya. Nah. Wih, darah kita. Oh, berpulang terus darah kita guys. Yuh, mati lagi dong. Oke guys. Kita kayaknya udah balik lagi ini. Dan kita udah berhasil guys ya. Harus serius kayaknya ini guys. Bahaya darah kita soalnya. Tadi pemanasan dulu ya. Belum panas aku soalnya. Oke, aman, aman, aman. Oh, ini gempa. Oke. Ada abukan gempanya si Herobrine gitu loh guys. Oke, udah selesai guys. Itu Herobrine-nya keren banget ya. Temen-temen saya lihat bajunya itu ya. Ada kayak kena angin gitu loh guys. Jadi bergoyang-goyang gitu loh. Oke. Oke, jadi ini gak ada animasi lagi guys. Gak ada cutscene juga. Dan langsung masuk lalu kedua berjudul danger. Jadi kayaknya bakalan susah lagi guys. Oke. Tadi aku, tadi udah. Oh. Oke. Ini baru guys ya. Aku kira tadi ada blue ball-nya. Oke. Susah apa gak sih lalu kedua? Oh. Waduh ada deadnought sih itu ya? Oh iya dong. Waduh ada deadnought guys. Oke guys. Kita akhirnya berhasil. Oleh waktunya itu ya tapi ya. Wow. Bahaya nih. Bahaya nih. Oke. What? Masih mati itu. Gila. Susah juga ya. Oke guys. Kayaknya kita sampai di tempat tadi lagi. Nih guys. Aku kurang tahu sih sampai mana ya. Nanti udah pekat. Wauw. Oke. Masih satu menit. Gila. Tentang serius. Susah banget. Oke. Perjalanan masih jauh. Gara akhirnya kurang berseru guys. Aduh. Hero brand gila sih. Oke. Torcaster banget darah kita. Ah. Uh. Gila. Wih. Jadi disco gini guys. Oke. Fokus kita gak boleh teralihkan sama disco-disco ini. Wah ada deadnought. Waduh guys. Itu udah jauh banget. 2000 years later. Guys aku nyerah dulu deh guys sama moodnya hero brand ini. Ya aku udah 2-3 kali percobaan. Dan sampai sini guys. Yang selalu di detik 30 ini. Aku selalu mati terus guys. Itu udah 3 kali aku coba. Dan sekarang kita langsung buat play aja guys ya. Ini bagian ini aku gak tau kenapa mati terus guys. Ih. Aku 3 kali disitu loh matinya guys. Aku gak tau kenapa. Karena itu gak terlalu susah. Wah. Tinggal 30 detik. Udah lah guys ya. Aku soalnya juga udah gara waktu lagi untuk main guys. Record kemalaman aku. Udah jam 10 sekarang. Oke. Yah. Padahal aku bisa loh. Itu dikit lagi loh. Cuman. Udah guys. Aku udah cukup kerap mental guys ya. Di minggu ini kita terlalu banyak melawan yang. Kayak gini-gini yang salah susah guys. Dan sekarang ya. Udah selesai guys. Yang untuk hero brand ini. Tapi kita gak dapet weak score jadi ya. Karena kita board play tadi. Dan juga untuk di free playnya. Mari kita cek guys. Apakah ada lagi. Oke. Gak ada lagi guys ya. Ternyata untuk di free playnya. Oke jadi sekian dulu video dari gameplay FNF versus hero brand. Bagus sih guys modnya itu. Soalnya hero brandnya detail banget ya. Tapi sayangnya cuman ada 1 week. Dan untuk lagu yang terakhir tadi itu. Kita hampir aja guys ya. Mengalahkan si hero brand ini. Oke ke teman-teman yang menonton videonya. Jangan lupa di subscribe. Like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you.